Saya ingin cerita saja, jadi saya kira kekerasan atas agama itu sama sekali tidak bisa menggunakan. Pada saya sama, itu saja perlista agama juga saya kira tidak pada tempat yang tidak bisa menggunakan. Saya ke bulan meman-an-an terkira itu, apa, failure, innocence of muslim itu. Pada bulan saya masih di Stockholm kemarin itu, kemarin itu dilakukan is asli. Jadi saya kira kalau Amerika, di layar kentang, 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 di layar kentang. Mungkin triple, triple X, triple X, jadi orang yang ditampakkan ini sebut, yang dipandu sebagai Muhammad di situ. Ya, itu sama sekali sama sekali, seperti triple X, jadi saya juga tusan. Cuma sebagai seorang muslim tidak tusan, pasti harus tusan. Saya kira mungkin juga kalau misalnya yang lain, kebetulan tidak terang wisat, jadi lain-lain sepatutnya tusan. Tapi keusahaan kita, kemarahan kita, itu memang harus di ekspresikan sesuai dengan tuntunan siswa juga. Kemarahan tidak bisa, kekejian tidak bisa kita bilang, kita wujudkan dengan tiga laku yang sesungguhnya dalam usaha, sesungguh dengan mingga, misalnya dengan usaha-usaha mematah-patah, apalagi sampai ada yang tewas, di atman pun, seperti kemarin yang berlista, di atman kontes terhadap film itu, sehingga banyak juga yang ditutupkan 25 orang. Jadi, memang saya, kebetulan kita kutu di sini, berbagai latar belakang-laku, mempunyai sensitivitas sama-sama lain, itu memperlukan dikendai terus-menerus, terus keberapai terus-menerus. Saya kira tidak ada manfaatnya mempunyai sensitivitas sama-sama, karena itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi, oleh karena itu, melalui forum ini, kita berharap bahwa ICRP di musnah itu bisa dikembangannya tidak di Indonesia, tapi juga di tempat-tempat lain, di Amerika, di Eropa, ke mana kita bisa menggunakan kerompok istrin seperti yang ada sekarang ini, untuk mendekati, untuk berbicara dengan kerompok-kerompok keagaman yang ekstrimis. Memang ada sebuah hal yang kita lihat, misalnya, pendeta dari Youtube, misalnya yang menanjurkan atau mempromosikan itu, apa, berukah-berukahan trailer itu ke Youtube, itu berita yang memang terkenal, mempakar keguruan dan memperfamilikan, 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 memperfamilikan perbuatan V, yang itu, sehingga Mr. Soh Muslin, itu sebagai hari kemarinan terhadap di situ, di situ janjian V, Muhammad, jadi, jadi, orang-orang kelompok-kelompok seperti ini perlu dikati. Kita perlu, kalau kita-kita ini, mungkin kita bisa dikati sebagai convert, sebagai ini. Sudah seperti ini, Pak. Jadi, kalau cuma berdialog dengan the conference, yang banyak manfaatnya, tapi juga saya kira akan banyak manfaatnya berbicara dengan orang-orang those who have not yet converted. Yang belum tadi berubah pikirannya, yang perlu kita cuma diatur, kita bicarakan untuk bersama-sama, dan itu akan mungkin, saya kata mungkin akan ada manfaatnya baik yang kita lakukan di rumah. Karena orang-orang seperti itu selalu ada rokok-rokok. saya inginkan, karena, karena itu saya juga mau mengharapkan kepada pihak yang agamanya terdistakat, itu juga harus menyiapkan sikap mentalnya. Menyiapkan, karena saya lihat kalau kondinat bergabat panggil Muhammad itu tidak akan berhenti, akan selalu ada. Sejahtera manfaatnya, sejahtera manfaatnya, sejahtera manfaatnya, sejahtera manfaatnya, sejahtera manfaatnya itu itu juga tidak ada. Jadi, sikap mentalnya, sikap mentalnya memang harus dipersiapkan. Dipersiapkan. Jatilah kawan-kawan khususnya orang-orang katolik, yang protesan dan berbagai dominasi, mungkin lebih sia mental dibandingkan dengan kalau kita kaum muslim, lebih bisa bersabar. mungkin karena proses perjalanan secara-perjalanannya berbeda. Tapi kalau muslim ini, yang memang saya seru sebagai masih memiliki psychology of the losers, diskologi orang kala berjudang kasa tertepung, psychology undershipped psychology, diskologi lain tertepung. Soalnya semua orang itu ingin menghancurkan Islam, menghancurkan Muhammad, itu undershipped diskologi. Saya kira dengan warisat kromialisme karena hegemoni yang masih bersetujuan di semacam itu sampai sekarang ini. Saya kira tugas dari pemerintah sendiri untuk mencoba membawa komunitas ini keluar dari under siege mentality itu mentalitas orang tertentu itu. Jadi, saya kira ini tugas kita di depan juga dikalahan pemerintah agar pemerintah ini bisa bersiap, bisa lebih riset, bisa lebih sabar dari pemerintah seperti ini. terutama kecara ini tidak akan pernah bertiap, apalagi terhadap berbanjunya krisis sosial ekonomi, krisis keuangan di Eropa dan juga di Amerika akan kita bisa mengharapkan bahwa mungkin expect bahwa warga sudah sesuatu itu akan akan ada lagi di dua kejadian lainnya. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. terima kasih.